Baik, untuk AALI sendiri harga terakhir di Rp8.925, sementara harga support yang anda rekomendasikan ada di Rp8.700, artinya belum bisa masuk ke AALI atau seperti apa untuk mereka yang belum punya posisi Pak Fendi? Nah kalau kita melihat untuk AALI kan kita lihat ada buy on weakness ya, jadi ketika kemudian dia mengalami penurunan ataupun mendekati, sebenarnya sekarang sudah mendekati ya level supportnya di level Rp8.700 ya. Itu menurut saya kalau untuk trading purposes atau untuk jangka pendek ya palingan untuk satu bulan ke depan, ini menarik dengan resistance levelnya ada di Rp9.700, paling tidak di sini ada potential upset ya, kalau lebih sekitar Rp1.000 ataupun up to Rp1.000, jadi untuk yang trading purposes ya. Nah secara fundamental juga menurut saya juga masih tetap mendukung ya dengan valuasi ya pada kisaran sekitar Rp9.900 sampai dengan Rp10.000. Oke, dibandingkan dengan emiten-emiten CPO yang lain Pak Fendi, memang AALI yang paling menunjukkan tanda-tanda teknikal sudah menarik gitu ya? Ya. Meskipun fundamental dari emiten-emiten tersebut hampir mirip ya? Hampir-hampir mirip semuanya, jadi memang gerakannya relatif sama. Seperti misalnya, ya. Saat ini pergerakan dari harga saham Dewi Pemirsa atau Dewi Sri Farmindo yang baru saja IPO auto reject ya dengan kenaikan mencapai 22% di posisi 123 atau naik 23 poin. Ya, betul sekali. Mungkin memang secara momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh investor untuk kemudian meraih cuan ataupun mungkin keuntungan lah ya dari pergerakan saham dari Dewi sendiri. Dan kalau dilihat dari sektornya, sektor protein daging ayam, ini secara market, kalau bicara soal market domestik ini sangat menarik. Dan pasar ekspor juga menarik juga gitu. Seperti kita tahu Indonesia juga memang melakukan eksportasi untuk komoditas daging ayam gitu ke Singapura. Oke, dan ngomongin soal emiten CPO Pemirsa, mungkin yang ketinggalan melakukan pembelian di Dewi Pemirsa ya karena harga yang sudah naik tinggi. Jangan khawatir, Wiki. Masih ada sekitar 8 emiten lagi dalam waktu dekat yang akan melangsungkan IPO. Boleh mungkin di screening-screening dari sekarang? Masa penawarannya kapan? Pemirsa ya? Dan menarik tidak untuk dilakukan pembelian? Pak Fendi, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kita sudah sempat bahas mengenai AALI begitu. Nah, analisa Anda untuk rekomendasi BBNI seperti apa? Dengan support di 7125, dengan resistance di 7750, dengan rekomendasi baik. Ya, kita lihat BBNI juga menarik ya. Dengan fundamentally speaking masih cukup-cukup atraktif ya. Dengan valuasi juga pada kisaran 8.900an. Saat ini harga di 7.300 ya kita lihat. Kemudian juga sudah mencapai level terendahnya di 7.175an ya. Nah, ini cukup-cukup menarik karena memang tekanannya juga cukup-cukup deras ya. Dari level 9.200an menjadi level 7.300an. Dan ini cukup bagus untuk pola-pola trading purposes. Mungkin sebenarnya jangka menengah panjang juga menarik ya. Kita lihat. Dengan target-target, support dan resistance yang cukup-cukup lebar juga ya. Kalau kita lihat ya. BNI kalau kita lihat support level ada di 7125. Kemudian di resistance terdekat yang menurut saya ini cukup-cukup atraktif, bisa berpeluang besar ya. Dicapai pada sepekan, dua pekan ini di level 7.750an. Oke, sekarang pembukaan naik ya. 1,03 persen di 7.350. Baik. Bagaimana dengan Telkom dan juga Adaro? Dua saham pilihan Anda lainnya, Pak Fendi? Nah, Telkom juga menurut saya menarik ya. Meskipun hari ini sedikit mengalami koreksi, Telkom saya merekomendasikan beli pada kisaran 3.900an ya. 3.000 dengan support level 3.950. Menurut saya itu level yang sangat bagus sekali untuk saham Telkom karena secara fundamental juga valuasinya masih menarik. Ada kisaran 4.500 secara valuasi. Kemudian resistance level di 4.500 sekaligus sebagai resistance dan menurut saya ini sebagai intrinsic value dari Telkom. Nah, ini juga setelah mengalami tekanan yang cukup-cukup deras juga ya dari level tertingginya yang pernah dicapai sekitar 4.700-4.800 ya. Jadi, potensi atau kemungkinan-kemungkinan mengalami apresianya cukup-cukup besar karena memang sudah berada di level support yang sangat kuat. Jadi, rata-rata yang saya rekomendasikan itu sudah berada di level support-nya masing-masing dan perluannya untuk kemudian mengalami titik balik menguji resistennya menjadi cukup-cukup besar. Oke, Telkom hari ini juga turun ya 1,7 persen di 4.080. Oke, setelah Telkom ada Adaro dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 2.650 dan resistance di 3.300. Seperti apa analisannya Pak Fendi? Nah, Adaro juga menarik karena kalau dari sisi valuasi memang sudah dalam posisi yang sudah dekat ya pada kisaran 3.200 itu secara fundamentally speaking. Tapi kalau dari sisi teknikal pada sepekan dua minggu ini peluangnya juga cukup-cukup besar untuk mengalami apresi harga. Sehingga saya merekomendasikan buy on weakness pada kisaran 2.650 sebagai support level dan ini sebenarnya sudah cukup dekat ya. Dan kemudian dengan resistance level pada 3.300, paling tidak untuk dua minggu ke depan. Nah, kalau habis seperti itu. Oke, harga terakhir di 2.770 untuk Adaro dengan support di 2.650 yang Anda rekomendasikan. Artinya semakin dekat ke level support yang Anda rekomendasikan begitu ya dengan rekomendasi buy on weakness. Baik, dan beberapa saham emiten perkebunan ternyata merespon positif penghapusan penghutan biaya ekspor ya dari pemerintah. Di mana Gosco naik 9% pemirsa ya. Kemudian ada BWPT atau Eagle Hike Plantation naik sekitar 5% dan beberapa emiten sawit lainnya. Tapi data selengkap mengenai pembukaan perdagangan kami update berikut ini? Ya, betul sekali. Ini untuk IHSG. Pemirsa setidaknya ini yang tercapture beberapa menit yang lalu. IHSG menguat 0,65% di level 6.695,11. Jakarta Islamik Index menguat 0,63% di level 569,286. LK45 menguat 0,69% di level 945,459. Kemudian dari top gainers ini based on value pemirsa ya. Ada BBRI naik 0,24% di 4.120. BCA naik 1,07% di 7.075. Antam naik 1,62% di 1.565. Dan Adaro yang direkomendasikan oleh Pak Fendi juga naik 1,09% di 2.790. Ya, salam lain yang juga rekomendasikan oleh Pak Fendi tapi kemudian masuk ke jajaran top losers adalah Telkom melemah 0,72% di level 4.120. Kemudian Raja melemah 3,76% di level 640. Harum melemah 0,36%. Ada MRT melemah 1,34%. Oke, itu dia update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pak Fendi, singkat saja tips untuk pemirsa di rumah menanggapi penghapusan dari penghutan ekspor CPO dan beberapa memang merespon saham-sahamnya mengalami kenaikan, singkat saja. Ya, fokus pada situ akan memberikan dampak positif, gunakan waktu untuk trading purposes ya. Walaupun untuk 1-2 bulan ke depan dengan menggunakan strategi technical analysis, kenali support and resistance-nya, kemudian trend-nya, serta pola-pola penguatannya. Maka ada potensi kita memperoleh profit atau cuan ya dari momentum ini. Trading jangka pendek ya, memanfaatkan momentum baik. Terima kasih banyak Pak Fendi sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali ya. Terima kasih Pak Fendi. Terima kasih Pak Fendi.